Intro Intro Halo para penggemar setiap hari selamat menikmati penasaran bakal seperti apa? pastikan tonton sampai selesai ya blues kabar pertama datang dari Chelsea megastore yang mengangkatkan nomor punggung teranyar para pemain the blues the blues akhirnya mengumumkan semua nomor punggung pemain untuk musim mendatang melalui merchandiser store resmi mereka tidak terlalu banyak kejutan William seperti yang pernah dia klaim sendiri beberapa waktu yang lalu akan menggunakan jersey nomor 10 sementara nomor 22 milik William yang lama akan menjadi milik Christian Pulisic sebelumnya Pulisic mengenakan nomor 24 selama pramusim tetapi kita tahu bahwa itu hanyalah nomor sementara selain William dan Pulisic Andreas Christensen juga akan menggunakan nomor baru dari yang sebelumnya menggunakan nomor 4 menjadi nomor 27 sementara itu Rhys James telah mengambil jersey nomor 24 yang Christian Pulisic gunakan ketika pramusim berikutnya kaum Hotsunodoi dikabarkan akan mempertahankan nomor 20 seperti mesin lalu sedangkan Mason Mount akan tetap menggunakan nomor 19 sesuai yang ia gunakan sepanjang pramusim seperti halnya Tammy Abraham yang memilih menggunakan nomor 9 meskipun sudah mendapatkan nomor tentu saja itu semua belum menjamin bahwa para pemain akan bertahan dengan tim untuk musim ini tetapi setidaknya para pemain seperti Kurt Zoma Kennedy dan tim Moubakayoko semuanya telah mendapatkan nomor punggung mereka setelah sebelumnya sempat digabarkan belum mendapatkan nomor berikut ini adalah daftar lengkap nomor punggung pemain Chelsea untuk musim 2019-2020 yang telah dikonfirmasi nomor 1 Kepa Ari Zopalega nomor 2 Antonio Rudiger nomor 3 Marcos Alonso nomor 4 Andreas Christensen nomor 5 Jorginho nomor 6 Danny Drinkwater nomor 7 Ngolo Kante nomor 8 Rose Berkeley nomor 9 Demia Braham nomor 10 William nomor 11 Pedro nomor 12 Ruben Loftuscik nomor 13 Willy Caballero nomor 14 Timo Bakayoko nomor 15 Kurt Zoma nomor 16 Kennedy nomor 17 Mateo Kovacic nomor 18 Oliver Chivode nomor 19 Melzomone nomor 20 Colm Hasenodoy nomor 21 David Sapa Kosta nomor 22 Christian Pulisic nomor 23 Michiba Suwai nomor 24 Rhys James nomor 28 Cesar Aspili Kueta nomor 30 David Lewis nomor 31 Jamie Cumming nomor 33 Emerson Kabar berikutnya datang dari game pelatih terkait persiapan The Blues yang akan menghadapi Manchester United di partai perdana Premier League Pelatih Chelsea Frank Lompad mengaku terkesan dengan penampilan Milsson Moun kalah berhadapan dengan Gladbach di lagu pramusim hari Sabtu kemarin Alhasil saat ini ia sedang kesulitan untuk menentukan gelandang utamanya Milsson Moun tampil selama 90 menit penuh dalam lagu yang berangsung di Stadion Borussia Park tersebut pertandingan itu sendiri berakhir dengan kedudukan 2-2 dimana Chelsea sempat tertinggal 2 gol di babak pertama beruntung mereka bisa mendapatkan 2 hadiah penalti pada baru kedua yang sukses dieksekusi oleh tim Abraham dan Ross Berkley Milsson Moun tidak menunjukkan kontribusi dalam bentuk gol maupun asis namun penampilannya selama 90 menit ternyata sudah cukup untuk mengundang pujian dari banyak orang penampilan api gelandang berumur 20 tahun tersebut membuat persaingan di lini tengah Chelsea semakin ketat selain Milsson Moun Lampard juga masih memiliki sejumlah gelandang berkualitas seperti Barkley Jorginho Ngo Lekante Mateo Kovacic hingga Ruben Lottifcik alhasil Lampard mengaku bingung ingin mengendalikan siapa untuk mengawali sektor tengah Chelsea sebelum Liga bergulir selain wasalah gelandang salah satu poin penting yang tidak boleh luput dari perhatian adalah absen Nemici Basuai dari skuad ketika Chelsea menghadapi Borussia moncing lagback padahal striker Borussia 25 tahun tersebut terlihat gabung dalam sesi latihan Chelsea di Cobham pada cuma sebelumnya alhasil banyak fans yang mempertanyakan mengapa Basuai tak masuk skuad saat menghadapi klub kontestan Bundesliga itu sebelumnya ia bahkan mencetak satu gol ketika The Blues menghajar RB Salzburg dengan skor 35 selain itu Lampard juga sedikit bisa bernafas lega karena Kantes sudah menunjukkan perkembangannya dari sidra lutut yang dideritanya sejak akhir musim lalu dia sempat masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 20 menit saat Chelsea bermain imbang 2-2 atas Borussia moncing gladback di laga pramusim meski demikian manajer Chelsea Frank Lampard belum yakin Kantes bisa dimainkan di laga pekan perdana Premier League melawan Manchester United Chelsea tak mau gegabah dengan terlalu memaksakan pemainnya itu sedangkan di posisi lawan Manchester United telah resmi mendapatkan Harry Maguire back 26 tahun tersebut diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun langsung oleh sang setan merah Maguire berikabarkan bakal dimainkan ketika United berjumpa dengan Chelsea artinya Frank Lampard juga harus mengetahui cara menangkal ancaman tersebut kabar berikutnya datang dari legenda Chelsea Bolo Zenden yang sedang membandingkan Frank Lampard di Chelsea dan Pep Guardiola di Manchester City Lampard telah kembali ke Stamford Bridge dan mengambil alih kursi pelatih Mauricio Sari yang hijrah ke Juventus namun ada tanda tanya besar atas turangnya pengalaman Frank Lampard meskipun mantan gelandang The Blues tersebut berhasil memimpin Derby Conti masuk ke final playoff musim lalu dan nyaris promosi ke Premier League kalau saja tidak dikalahkan Aston Villa tetapi mantan rekan timnya dulu Zenden yang juga pernah menjadi staff pelatih di klub bersikeras bahwa turangnya pengalaman tidak akan berpengaruh dia membandingkan dengan janji Guardiola ketika di Barcelona menurutnya Guardiola masih muda ketika dia ditunjuk oleh Barcelona jadi dia tidak melihat mengapa ini berbeda menurutnya Lampard bisa melakukannya dengan baik dia adalah orang yang cerdas dan pantas mendapatkan kesempatan terbukti Chelsea saat ini tidak mudah terkalahkan di bawah manajer baru mereka The Blues bahkan mampu menunjuk ketinggalannya ketika tim divisive dua gol sangat menarik menantikan kiprahnya sebagai manajer anjar Chelsea di musim depan setuju kah bus? kabar berikutnya datang dari salah satu baik andalan Chelsea David Zappacosta Frank Lampard sedang pusing karena Zappacosta mendesak untuk keluar baik sayap asal Italia tersebut bakal dilepas oleh Chelsea sekaligus membuka peluang intermilan untuk merekrut salah satu pemain incaran Antonio Conte tersebut seperti yang diberitakan oleh The Sun Chelsea berencana mempromosikan produk akademinya Chris James ke tim utama sebagai hadiah akan kesuksesannya selama menjalani masa peminjaman di BK Atletik pada musim 2018-2019 Chris James nantinya akan dipros sebagai pelatis besar Aspili Quetta yang membuat nama David Zappacosta akan terdepak dari squad Chelsea terlebih The Blues telah memiliki peminat yakni Inter Milan yang saat ini diasuh oleh Antonio Conte namun demikian Lampard sebenarnya ingin membentengi Zappacosta yang dinilai cukup berpengalaman meskipun kadang dia sulit menemukan bentuk permainan terbaiknya di tim London Barat Zappacosta telah melakukan 244 penampilan profesional dan telah bermain sebanyak 13 kali untuk tim nasi Italia kabar berikutnya datang dari Danny Drinkwater yang mungkin akan segera angka kaki dari Stamford Bridge Sejak memutuskan bergabung dengan Chelsea pada tahun 2017 silam Danny Drinkwater memang tak menjadi pilihan utama dan sulit menembus starting 11 Bahkan saat dilatih Mauricio Sarri dia seperti diasingkan dan sering dicoret dari squad nasib nasib sama sepertinya akan kembali dialami Drinkwater di arah kepelatihan Frank Lampard terlebih dari bekas manajer derby komite tersebut sudah mempersilahkan Drinkwater untuk hengkang dari Stamford Bridge Drinkwater tidak ikut melakukan perjalanan ke Jerman bahkan ketika The Blues menjalani agenda pramusim terakhir mereka dengan Dary Siong Monseng Kelakta Menurut laporan The Daily Mail Brinton and Hoth Albion berminat untuk memboyongnya ke A-Max Stadium Kabar berikutnya adalah prediksi tentang tabel akhir seluruh klub Premier League oleh TalkSport Seperti yang kita tahu Premier League akan segera bergulir TalkSport telah memberikan prediksinya melalui supercomputer untuk mencari tahu apa yang akan terjadi Berikut ini adalah tabel prediksi yang dimulai dari peringkat bawah peringkat 20 Brinton and Hoth Albion terdekredasi peringkat 19 Sheffield United terdekredasi peringkat 18 Newcastle United terdekredasi peringkat 17 Bristol Police peringkat 16 Aspen Villa Peringkat 15 Norwich City Peringkat 14 Burnley Peringkat 13 Watford Peringkat 12 Southampton Peringkat Peringkat Burmoth Peringkat 10 Dicaster City Peringkat 9 Wolverhampton Wondress Peringkat 8 Everton Peringkat Peringkat West Henry Rady Peringkat 6 Chelsea Peringkat 5 Arsenal Kualifikasi Liga Eropa Peringkat 4 Manchester United Kualifikasi Liga Champions Peringkat 3 Tottenham Hotspur Kualifikasi Liga Champions Peringkat 2 Liverpool Kualifikasi Liga Champions Peringkat 1 Manchester City Juara Liga Premier Bagaimana Menurut Kawablus Timo Bakayoko Akan Dipinjamkan Ke Galatasarai Chelsea Memiliki Jumlah Pemain Asing Yang Tinggi Chelsea Memiliki Peluhan Pemain Yang Mereka Pinjamkan Pada Musim 2018 2019 Yang Kembali Ke Samford Bridge Namun Demikian Mereka Harus Mengepas Sebagian Di Antaranya Dengan Menunjamkan Kembali Atau Menjualnya Secara Permanen Kedatangan Trang Lampard Sebagai Manajer Baru Memberikan Kesempatan Bagi Mereka Sebagian Untuk Merapat Ketim Utama Tetapi Pada Akhirnya Lampard Dan Manajemen Klub Harus Mengambil Keputusan Untuk Melepas Beberapa Pemain Yang Ada Di Dalam Squad Chelsea Meskipun Mereka Menunjukkan Performa Yang Cukup Baik Musim Lalu Timbo Bakayoko Menjadi Salah Satu Pemain Yang Dapat Segera Meninggalkan Stamford Bridge Menurut Laporan Evening Standard Tim London Barat Melakukan Negosiasi Dengan Klub Turki Terkait Kemungkinan Meminjamkan Bakayoko Untuk Musim 2019 2020 Bakayoko Sempat Tampil Selama 185 Menit Dalam Rangka Pramusim Yang Dijalani Oleh Chelsea Itulah Tadi Beberapa Berita Terhangat Minggu Ini Yang Berkaitan Dengan Chelsea Kabar Tentang Bakayoko Tadi Merupakan Kabar Terakhir Sekaligus Penutup Video Ini Bagaimana Tanggapan Kalian Tentang Berita Berita Tadi Bus Mari Kita Diskusikan Di Kolom Komentar As Always See you In the Next Video Tadi Tadi Terima kasih.